Kenaikan di Bungiawan Usia belia bukan penghalang untuk kunjuk prestasi Itulah yang dilakukan anak-anak usia sekolah dasar beserta kejuaraan Kabupaten Pancat Tebing Tingkat Sekolah Dasar di Aluna Alunwates, Kabupaten Plonprogo, Yogyakarta Sebanyak 23 atlet, berdiri dari 15 atlet putra dan 8 atlet putri membutuhkan kejuaraan Kabupaten Pancat Tebing Indonesia, Kabupaten Plonprogo Beberapa mempuncak-puncak, kelas dikit pula yang harus menerima kegagalan Namun itulah pembelajaran yang harus dijalani anak-anak ini agar dapat berkompetisi dengan baik Hajang ini menjari potensi atlet Pancat Tebing Usia Dini sebagai bagian dari proses regenerasi atlet Pancat Tebing di Plonprogo Belajar dari mereka berangkat dari kegemaran, panjat-panjat di lingkungan rumah Sejak kelas 3 Kenapa tertarik ini? Cuma sering manjat ada di rumah Sering manjat di rumah Sudah usia berapa? Usia 9 tahun Soalnya kalau di rumah itu sudah penek-penek angin Manjat-manjat Sudah usia berapa ikut lomba? Dari kelas 3 Dari kelas 3 SD Umur 7 Gimana sih perasaannya? Dari bawah terus naik bisa ke puncak itu rasanya seperti apa? Di situ ya kiri Gini caput Takut juga ya Tapi seneng Luaraga Pancat Tebing membutuhkan keberanian dan kekuatan Anak-anak ini berarti sejak dini menghadapi ketakutan mereka untuk mencapai titik paling tinggi Dari kelas ini diharapkan muncul atlet yang mampu berprestasi dekat daerah maupun nasional Dalam sosialisasi yang waktu singkat sudah ada 23 peserta Baik putra maupun putri Sehingga walaupun kesempatannya yang dipertandingkan itu baru kelas iklin Jadi yang kelas sepiknya belum Karena memang munculnya dari awal Nah ini Para juara berakhir mendapatkan piala, piagam, dan orang pembinaan Yang diserahkan ke audisi pora pelontrogo Arief Pastowo Dan ketua poni pelontrogo Kusbira Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!